Halo gengs, selamat sore, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini gue akan bermain Ultimate Fight Survival kembali Sekaligus gue akan share kode rhythm dadakan untuk bulan ini ya Dari sang developers yaitu Ultimate Battle Kayak gitu guys ya Oke selamat datang, buat kalian yang belum datang silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin amin ya Allah ya rabbal amin Dan buat kalian yang ingin top up silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya guys Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasi makan gue Jadi yang asli hanya di channel youtube Bang Cepi Silahkan cek keasliannya untuk instagram, facebook, dan whatsappnya Oke langsung aja kita akan bermain Ultimate Fight Survival Nah gue mendapatkan isu bahwasannya nanti akan ada ninja top yang keluar guys ya Di next event Gue gak tau nih next event itu artiannya bahwa apakah nanti jam 5 sore akan ada ninja top Tapi eventnya gue gak tau eventnya apa Yang jelas nanti akan ada ninja top Atau nanti next eventnya yang akan datang Gue juga gak tau guys ya Next event sekarang atau next event yang akan datang Sekarang kah atau lusa kah atau minggu depan kah gue gak tau ya Yang jelas sudah ada isu ya Bahwasannya ada ninja top yang akan keluar Apa aja Bang yang keluar? Nah yang keluar itu di polling guys ya Nah itu di polling Isinya itu kemarin membuat link ya Kalau gak salah isinya itu ada Sasuke Anniversary Ini nih Mana? Ini nih ya Oke kita lihat Nah ini ya yang pertama itu adalah Uchiha Sasuke Anniversary Terus yang kedua Yang kedua itu Coba kita lihat Nah ini Yang kedua itu ada Indora ya Indora Indra ya ada Indra Terus juga ada Rindengan Sasuke Nah ini Apabila pottingan ini ada yang Apa ya salah satu ninja top ini menang Misalkan Sasuke Rindengan Maka yang dikeluarkan adalah Sasuke Rindengan Kayak gitu guys Nah kalau misalkan yang menang Indora Berarti yang keluar nanti di next event adalah Indora Begitu pula dengan Sasuke Anniversary Pokoknya Tentang Uchiha lah ya Untuk sekarang itu Uchiha Tentang Uchiha guys Pilihannya Indora Sasuke Anniversary Atau Rindengan Sasuke Kayak gitu guys ya Lebih jelasnya kita akan masuk ke Ininya guys ya Ke pollingannya ini Untuk pollingannya Gue akan taruh di deskripsi Siapa tau masih Open ya Untuk pollingannya Nah ini pilihannya ada Indora ya Sesuai dengan Yang gue sebutkan tadi Terus ada juga Top Uchiha Sasuke Anniversary Nah yang ini guys Terus yang ketiga adalah Top Rindengan Rindengan Saringan Sasuke Terserah kalian mau pilih yang mana Kalau gue sih pilih Top Indora Atau Sasuke Karena untuk Uchiha Sasuke Anniversary Ini yang tengah ini gue udah punya Gitu Kalau misalnya gue pilih ini lagi ya Buat apa sih gue udah punya Ya kan Nah sekarang gue mau pilih yang Indora Atau Sasuke Rindengan Nah ini guys ya Yaudah gue pilih yang Rindengan Sasuke Yang ini guys Tinggal pilih yang ini doang Kirim Kenapa gak pilih yang Indora bang Startnya itu kalau gak salah Lebih banyak yang Sasuke Rindengan Coba kita lihat guys ya Punya gue Startnya itu lebih banyak dimana ya Kita lihat Ninja Terus kita lihat Not On Atau tidak mempunyai Kebanyakan Sasuke Rindengan ya Kalau yang Indora gue punya 36 Start Kalau yang Sasuke Rindengan itu Gue punya 55 Kayak gitu Jadi ya gue lebih baik milih Sasuke sih Tapi ini kalau kita Lihat Bisa kita lihat Hasilnya ya Lihat jawaban sebelumnya Oke kita lihat jawaban sebelumnya Ini ada Wow Kita bisa lihat loh Sudah 536 jawaban Berarti sudah 536 orang Yang milih Top Indora Terus Sasuke Uchiha Sama Rindengan Sasuke ya Berarti totalnya Sudah 536 Nah yang menang Siapa bang Yang menang itu adalah Rindengan Saringan Sasuke Dia menang Sebanyak 297 297 orang Yang sudah memilih Untuk Indora Sebanyak 293 ya 293 orang Atau Kalau dalam persentase Itu sudah 54,7% Untuk Rindengan Saringan Sasuke Itu sebesar 55,4% Kalau Uchiha Sasuke Anniversary Ini yang Kedua ya Itu tuh Sebanyak 94 orang Dipresentasikan Sebanyak 17,5% Kayak gitu guys Wah Kayaknya sih bakal Rindengan Sasuke ya Yang menang ya Ini udah jelas sih Atau bisa mungkin Ini beda Cuman beda-beda tipis sih ya Kalau yang Sasuke 297 Kalau yang Indora Sebanyak 293 Beda 4 lah ya Beda 4 orang Kayak gitu guys ya Oke Kita masuk lagi Ke game Dalam game Nah kira-kira bang Apakah Event-nya itu adalah Event Group Purchase Atau Event Limited Blazing Bang Kira-kira yang mana bang Kalau menurut gue sih Kayaknya Ya Limited Blazing ya Udah pesimis duluan gue Aduh Ya gimana lagi ya Biasanya kan Blazing Tapi gue berharap sih Ya Group Purchase Kenapa Group Purchase Karena Sangat mudah ya Untuk didapatkan gitu Kalau misalkan Limited Blazing Kita menghabiskan 12 ribu Udah Kalau emang gak dapet Ya gak bakal dapet Gitu kan Tapi kalau Group Purchase Kita ngabisin Sebanyak 56 ribu Masih bisa Gak bisa dapet di boxnya Kita bisa dalam penukarannya Gitu Di exchange ya Kita bisa Bisa nukarin di exchange Kayak gitu guys ya Jadi Ya udahlah Gue sih Mending membeli Group Purchase ya Daripada Timelated Blazing Kayak gitu guys ya Tapi kembali lagi Keputusannya ada di tangan developers Kita tunggu aja Yang terbaiknya Di Apa ya Informasi selanjutnya ya Atau nanti Jam 5 sore nanti guys ya Jam 5 sore nanti Kita lihat Apakah eventnya Akan Keluar Untuk Ninja topnya Atau enggak Kita lihat nanti Jam 5 sore guys Kayak gitu Oke kita akan masuk ke Kode rhythmnya Ini dia kode rhythmnya guys Kalau kalian yang Merasa Di bawah VIV 5 VIV 4 Kalian bisa Rhythm yang free ya Yang ini Termasuk gue Gue kan VIV 3 Dapatnya gratisan Jadi gue ambil yang free kode aja Ini Yang paling atas Tapi kalau kalian Merasa VIV 5 Kalian ambil Dua dulunya guys ya VIV 5 Sama free flyernya Terus juga Kalau kalian merasa PIP 11 Kalian ambil Tiga-tiganya Berarti PIP 11 ambil VIV 5 ambil Terus Yang free flyernya Juga ambil Terus Kalau misalnya Kalian merasa VIV 14 Kalian bisa Ambil Empat-empatnya VIV 14 ambil VIV 11 ambil VIV 5 ambil Free flyer pun Kalian ambil Kalau kalian merasa VIV 17 Kalian bisa ambil 5-5 nya VP 17 ambil VIV 14 ambil VP 11 ambil VP 5 ambil Dan free flyernya ambil Kalau kalian merasa VIV 19 Kalian ambil semuanya Silahkan Kalian ambil semuanya Bisa Nah sekarang Gue akan ambil Free kodenya Kita ambil Free kodenya Kalau yang belum tahu cara ngeridem kodenya kayak gimana Caranya kalian klik aja ikonnya Di sini ada notifikasi Terus kalian klik system steam Nah, di sini ada yang namanya ridem kode Kita masukin aja top to enter Nah, setelah itu kita klik kode ridem yang tadi Kita konfirmasi Ini dia kode ridemnya Nggak kelihatan, oh 500 gold Kayaknya 500 gold ya, mantep-mantep Sesuai dengan perintah ya, 500 gold Dan belum ada kode ridem tentang time limited blazing Gue sih optimisnya group purchase guys ya Berdoa guys, bareng-bareng Semoga yang keluarnya itu adalah event group purchase Ada ninja topnya, bukan time limited blazing Tapi kalau nanti ada kode ridem tentang Apa ya Ada limited stone-nya ya Atau stone blazing-nya ya Itu udah pasti sih Event-nya ya limited blazing Kalau ada kode ridem untuk dapetin Stone blazing-nya ya Tapi kalau nggak ada kode ridem tentang stone blazing Berarti ya emang Bukan event limited blazing Ya mudah-mudahan event group purchase guys ya Amin, amin, ya Allah Ya Rabbil Alamin Oke, itu aja guys Yang bisa gue sampaikan untuk hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian Gue Bang Cepi, pamit undur diri See you next video, bye-bye